Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat kawan-kawan yang sudah mau mampir di channel ini Buat kawan-kawan yang belum subscribe channel ini Monggo, di subscribe dulu Untuk menjaga kelangsungan habitat channel ini Supaya tidak punah Oke, saya mulai Ceritanya Ada sekelompok laki-laki yang telah mandiri Masing-masing telah membangun rumah tangga Dan menekuni usaha untuk memenuhi kebutuhan dan kewajiban sebagai suami Suatu hari mereka pun berkumpul soan kepada guru ngaji mereka yang telah tua Percakapan terjadi Dan mengarah pada komplain tentang stres di pekerjaan, kehidupan, dan rumah tangga mereka Di tengah percakapan mereka, sang guru pun menawari kopi kepada murid-muridnya itu Tanpa mendengar jawaban ia, sang guru pun langsung ke dapur Dan kembali membawa teko besar berisikan kopi dan cangkir berbagai jenis Dari cangkir aluminium Dari cangkir plastik berhias, cangkir kaca yang mewah Ada juga cangkir berhiaskan kristal Dan cangkir biasa Setelah ditaruh di atas meja, sang guru pun langsung berkata Silahkan, tuang sendiri-sendiri Setelah semuanya mendapatkan secangkir kopi di tangannya Sang guru pun berkata lagi Jika kalian perhatikan Semua cangkir yang indah dan mahal Telah kalian ambil Dan yang tersisa Hanyalah gelas atau cangkir yang biasa-biasa saja Tapi semua itu sangat normal buat kalian Untuk menginginkan Yang terbaik buat diri kalian Yang gak normal itu Kalau gak tahu mana yang terbaik Semuanya pun terdiam Dan sang guru pun berkata lagi Tapi perlu kalian ketahui Sebenarnya itulah yang menjadi sumber masalah Dan sumber stres yang kalian alami Setelah sang guru berkata seperti itu Serontak murid-muridnya Longo Kemudian sang guru pun Melanjutkan omongannya Pastikan Bahwa cangkir itu Tidak mempengaruhi Kualitas dan rasa kopi Di dalam banyak kasus Cangkir itu hanya lebih mahal Jadi Jangan kalian buat Mempengaruhi apa yang kalian minum Sedangkan apa yang kalian inginkan Sebenarnya Adalah kopi Bukanlah cangkirnya Namun Kalian secara sadar Mengambil cangkir yang terbaik Dan Kemudian mulai Memperhatikan cangkir orang lain Sekarang Tolong perhatikanlah Hal ini Kehidupan itu Bagaikan kopi Sedangkan pekerjaan Uang Dan posisi Dalam bermasyarakat Ialah cangkir Sedangkan cangkir Hanyalah alat Untuk dipegang Dan untuk diisi kehidupan Jenis cangkirnya Jenis cangkirnya saja Yang berbeda Tapi Semua itu Tidak mempengaruhi Atau juga Tidak dapat Mengganti Kualitas Kehidupan Yang kita hidupi Seringkali Karena berkonsentrasi Hanya Pada cangkir Kita gagal Untuk menikmati kopi Yang telah kusti Allah Setiakan Untuk kita Jadi Nikmatilah kopinya Jangan cangkirnya Sadarilah Kehidupan kalian itu Lebih penting Ketimbang pekerjaan kalian Jika pekerjaan kalian Membatasi diri kalian Dan Mengendalikan Kehidupan kalian Maka Kalian menjadi Orang yang rapuh Akibat Perubahan Keadaan Sekian dulu Dari saya Akhirul kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati